Oke teman, selamat datang di channel ACFCH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa akses root. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya ya teman-teman yang khusus 64B. Sekarang langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan download saja di link deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah kalian download dan install aplikasinya, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke aplikasi game Guardian HW. Nah, di bagian sini karena ini khusus yang 64bit, jadi kalian pilih untuk game 64bit ya teman-teman. Dan tunggu saja proses loadingnya sampai selesai. Di bagian sini kalian cukup klik pasang saja ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil terpasang ya teman-teman. Ada S4 dan H4. Oke, yang HW dan SW dihapus saja ya teman-teman. Karena sudah digantikan dengan game Guardian baru. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memilih game yang akan kalian mainkan ya teman-teman. Nah, di sini kalian harus memilihnya yang 64bit ya teman-teman. Oke, cara mengecek game 64bit atau 32bit kalian cukup masuk saja ya ke aplikasi LeapChecker. Nah, ini adalah tampilan awal ya teman-teman dari aplikasi LeapChecker. Oke, nah di sini saya akan memainkan game Higgs Domino ya teman-teman. Karena game Higgs Domino itu 64bit. Jadi bakalan bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke aplikasi Multi Account atau Clones Patch. Klik ikon tanda X ya teman-teman yang ada di pojok kanan atas. Nah, di bagian sini kalian klik ikon plus ya teman-teman yang ada di bawah untuk menambahkan aplikasi. Nah, kalian jangan lupa beri izin ya teman-teman. Nah, di sini kalian pilih ya game Guardian dengan nama Acak dan game yang akan kita mainkan. Lalu di bagian bawah kalian klik pasang ya teman-teman. Oke, kalian tunggu saja di sini proses penginstalannya sedang berlangsung. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke aplikasi game Guardian. Di bagian sini kalian cukup klik oke-oke saja ya teman-teman. Dan di bagian sini kalian beri izin ya teman-teman untuk menarik di atas aplikasi lain. Oke, dan klik tombol kembali dan jalankan ulang ya teman-teman. Nah, di bagian sini kalian cukup klik mulai saja ya teman-teman. Oke, ini game Guardian-nya sudah ada ya teman-teman. Oke, kita bakalan langsung saja uji coba di game Higgs Domino ya teman-teman. Oke teman, ini sudah masuk ya di dalam game Higgs Domino-nya. Kita bakalan coba klik game Guardian-nya. Apakah bisa membaca game ini atau tidak ya teman-teman. Oke, ini sukses ya teman-teman. Game Higgs Domino bisa terbaca ya di game Guardian. Oke, kita bakalan uji coba ya teman-teman untuk fitur mempercepatnya. Apakah ini bekerja dengan normal atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan bermain slot ya teman-teman. Oke, di Duvoduchai. Duvoduchai. Oke, kita uji coba ya untuk kecepatan normal. Oke, spin. Teman-teman, nah ini untuk kecepatan normal ya teman-teman. Oke, kita klik tekan terus ya teman game Guardian-nya sampai muncul angka seperti ini. Dan klik ke kanan. Oke, saya akan atur di 6 ya teman-teman. Oke, ini cepat sekali ya teman-teman. Langsung dapat scatter. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, ini sukses ya teman-teman. Game Guardian bisa bekerja dengan normal lah. Ya, segini mah sudah cocok buat kalian digunakan. Oke teman, itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game Guardian tanpa akses root. Cukup mudah kan? Tinggal kalian ikuti saja. Nah, mungkin segini saja ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Duvoduch. Sampai jumpa di video berikutnya.